Hai selamat sore we are going to talk about metering metering kamera supaya tidak begini bedanya kalau pakai kamera handphone dia akan memetering menyesuaikan dengan wajah face sensor kalau pakai kamera DSLR kita bisa menentukan pada bagaimana range yang range focusing mode yang mana yang akan kita ukur yang pertama filosofi metering tentu saja adalah bahwa kita harus untuk menentukan exposure kita harus menentukan tiga faktor highlight mid sama shadow itu yang harus diukur kalau pakai gawai kamera gawai dia akan otomatis menghitung memfokuskan hitungan pada wajah pada muka sehingga kalau di kamera saat ini Anda akan melihat langit itu washout berwarna putih sama putih dengan dinding dinding atap apalah itu kanopi dia washout kan enggak ada pengaturannya sedangkan kalau pakai kamera sehingga kita tentu bisa mengatur mengatur exposure sehingga si ujung atap ini misalnya tidak akan washout hilang begini atau yang ini tidak akan washout menghilangkan dia ini gambar ini sekarang ini karena si sensor digawai itu rangenya tidak mencukupi kalau pakai DSLR tentu saja range sensornya lebih mencukupi by the way baju kamera saya baru so ehm mari kita tidak membicarakan merek tapi membicarakan metering budaya atau tradisi fotograsi dari zaman ke zaman dari zaman Ensel Adam ke sampai kapanpun itu adalah melakukan metering disesuaikan dengan si film atau kalau bahasa kita sekarang sensornya seperti yang saya bilang tadi sensornya gawai ini tidak cukup untuk menghitung langit dengan tetap menampilkan detail putih ini sambil mempertahankan exposure pada wajah saya sensor gawainya karena sensornya yang kecil sekali jadi dia tidak mencukupi penghitungannya kalkulatornya tidak sampai lah digitnya gampangnya sedangkan kalau gawai eh kalau DSLR logically dia punya digit yang atau dia punya ketebalan sensor ketebalan bukan ketebalan ya kerapatan sensor yang lebih bagus daripada sensor yang ditanamkan di gawai teknologi itu teknologi sekarang itu mengabaikan merek abai pada merek misalnya anda kalau dulu jaman jaman kemarin gitu old school itu orang membanggakan merek gawainya kalau jaman DSLR orang sudah harus punya gawai gitu kan sehingga merek tidak lagi menjadi patokan ukuran tapi ke tapi kelebihan spesifikasi dari si gawai itu yang yang diperparuhkan apapun teknologinya tradisinya sama yang pertama adalah mengukur mengukur exposure secara umum kalau pakai ini ada tiga sensor yang sensor bawaannya ini lalu ada dome dome dan ada di saya ya attachment additional attachment seperti ini dia tidak dia tidak berbentuk dome tapi berbentuk lurus ini ini akan membedanya adalah hasil pengukurannya hasil pengukuran kalau dulu cuma reflektif dan non-reflectif saja kalau sekarang pada dasarnya kita harus mengingat bagaimana dia akan mengukur logikanya kan kalau dome 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 bulat begini dibanding dengan ini tipik kalau dome itu dia sensornya akan mengukur di circular terhadap permukaannya kalau ini dia flat terhadap permukaannya intinya itu range 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 yang dia ukur tergantung jarak pantulan yang terukur oleh alat ini on kita pakai dome untuk mengukur ambient on lalu reset ISO nya berapa ISO nya si kamera yang akan kita pakai berapa berapa lalu ditekan ini sekali tekan dia keluar angkanya yang tidak dilakukan oleh banyak orang adalah merubah komponen ini ISO nya kan sudah ditentukan 400 biasanya kamera menyesuaikan angka yang muncul disini orang lupa bahwa ini bisa diubah dua 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 nya berubah orang lupa itu itu satu yang kedua orang sering lupa bahwa ISO nya pun bisa dirubah jadi misalnya kita ngukurnya ini dapatnya 6 eh berapa itu 50 sama 11 60 sama 7 saya membacanya terbalik kan 60 sama 7 lalu kalau kita tekan mode akan muncul angka EV 11 EV 11 ini adalah EV ambient EV 11,8 tepat zaman sebelum DSLR itu adalah fix angka yang tetap karena ISO nya tidak bisa dirubah lagi sedangkan zaman DSLR ISO nya bisa dirubah tidak tak tidak di se